Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk Jedi Virgo ya, Sun, Moon, and Rising untuk peride bulan Juli 2024. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat omong, jadi bisa terlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisi mu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 7 cawan terus 6 koin The Sun The Hangman Satu Pedang The World Ace of Cups 6 cawan dan kartu 8 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 7 cawan 6 koin dan The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya Virgo, beberapa dari kamu sekitar bulan Juni kemarin mungkin ada yang tiba-tiba merasa sangat bingung gitu ya. Mungkin lagi bingung sekali ketika ingin menentukan tindakan dan keputusan dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur ketidakjelasan Virgo yang pernah kamu alami ya. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi merasa bingung untuk mengambil keputusan ya. Mungkin lagi bingung sekali untuk mengajar sebuah target ya. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intusimu Virgo ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 koin ya. Jadi ceritanya selama bulan Juni kemarin memang ada upaya untuk memberikan dukungan ataupun perhatian kepada seseorang ya. Bisa juga terbalik energinya justru kamu yang telah menerima semacam dukungan dari orang lain ya. Jadi mungkin kartu tiba-tiba merasa lebih terbantu, terdukung untuk mengejar target, terbantu ketika akan mengambil keputusan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Sun. Jadi sepertinya selama bulan Juni memang ada yang sedang mencari kejelasan baru dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan Virgo. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari ya kejelasan dari seseorang. Mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya. Ini sudah kamu alami Virgo sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Kartunya The Hangman, Satu Bedang, dan The Word. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba ya. Untuk memahami ulang situasi yang sedang kamu hadapi sambil menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda. Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi barangkali mungkin ada suatu hal yang membuat dirimu itu kurang jelas akhir-akhir nih. Jadi ada unsur ketidakjelasan akhir-akhir nih. Yang baru saja kamu lalui. Jadi otomatis kan itu lagi mencoba ya. Untuk memahami ulang situasi tersebut sambil menggunakan sudut pandang baru nantinya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Satu Bedang. Jadi artinya memang selama bulan Juli kan itu mampu untuk selalu berpikir jernih. Jadi silahkan gunakan logika dan akal sehatmu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik nantinya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Word yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi artinya memang ada upaya nih untuk merampungkan sebuah siklus ataupun permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu dirampungkan nantinya. Misalnya mungkin lagi merampungkan urusan keluarga, merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan, mungkin lagi mencoba merampungkan masalah cinta dengan seseorang dan lain-lain. Selama bulan Juli nanti. Oke, sekarang kita lihat energi mu untuk bulan Agustus. Kartunya Ace of Cups, 6 cawan dan 8 koin. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti kan tu lagi belajar ya untuk lebih mempergunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan. Jadi silahkan gunakan intuisimu Virgo untuk menghindari salah langkah nantinya. Oke, dan di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi pikiranmu sangat fokus ke arah masa lalu Virgo. Mungkin dikarenakan kartu lagi mencoba ya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama ini ya. Dan tenang saja, semuanya itu bisa kamu hadapi dengan kerja keras Virgo ya. 8 koin. Mungkin lagi mencoba untuk lebih kerja keras, banting tulang untuk mengejar target tertentu dalam kehidupan kalian selama bulan Agustus yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke. Oke Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu time range yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya kan itu lagi mencoba untuk pelan-pelan saja. Mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya. Mungkin lagi pelan-pelan ketika mengejar target. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur ketidakjelasan Virgo yang pernah menghampirimu selama ini. 7 jawan. Jadi otomatis kan itu lagi mencoba pelan-pelan saja ya. Bergerak secara perlahan-lahan sambil berpikir seimbang ya. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Juni ya. Dan di bawahnya ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi memang ada upaya untuk membangun kedekatan dengan seseorang sambil mencari dukungan dan perhatian dari orang tersebut. Ya, 6 koin. Oke. Bagian lain bisa diartikan juga. Mungkin kan itu lagi merasa terbantu ya. Terbantu dan terdukung ketika ingin membangun kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, lumayan bagus energinya. Oke. Dan di bawahnya ada kartu King of Cups. Si Raja Cawan ya. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk berpikir tenang Virgo. Menggunakan ketenangan pikiranmu untuk mengejar target yang kamu miliki sambil apa? Sambil mencari kejelasan ya. The Sun. Ya, ini sudah kamu alami Virgo sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama kartunya tiga tongkat kerja keras. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk kerja keras ya. Kerja keras mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki sambil apa? Sambil menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda nantinya ya. The Hangman. Oke. Dan di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Pentacles. Si Ratu Coin. Jadi artinya pikiranmu sangat fokus nih ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dan semuanya itu nantinya bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat jernih. Satu pedang ya. Mungkin mampu berpikir jernih untuk mengejar target dalam segi materi. Mampu berpikir jernih ketika ingin mengambil keputusan soal keluarga, pekerjaan, dan keuangan nantinya. Queen of Pentacles. Oke. Dan di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi artinya kan itu lagi mencoba untuk merampungkan sebuah permasalahan sambil lebih optimis tentunya. The Chariot. Bagian lain jangan lupa kartu The Chariot juga melembangkan kesuksesan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan justru ada yang akan mendapatkan sebuah keberhasilan baru. Jadi masa lama itu mungkin lebih mudah untuk dirampungkan nantinya ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Cukup bagus energinya ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama kartunya Tiga Pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus nanti beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu ya. Ketika mengambil tindakan dan keputusan walaupun memang ada rasa frustasi di sini ya. Tiga Pedang. Bagian lain bisa diartikan juga. Mungkin kita lagi mencoba untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang telah kamu lalui selama ini sambil lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya. Ace of Cups. Oke. Dan di bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya memang kita lagi mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama ini enam cawan sambil mempergunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda nantinya ya. Dan di bawahnya ada kartu Empat Pedang. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus memang ada bentuk kerja keras Virgo. Delapan koin tadi yang akan kamu lakukan. Mungkin lagi mencoba untuk mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan sambil berpikir lebih dalam nantinya ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan Empat Pedang selama bulan Agustus yang akan datang ya. Sementara itu untuk perhidupan sekarang ya bulan Juli bisa dikatakan memang pikiranmu sangat jernih ya. Mampu berpikir jernih ketika menghadapi urusan dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan nantinya. Bagian lain sepertinya memang ada upaya juga untuk merampungkan sebuah permasalahan sambil lebih optimis. Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang akan tiba-tiba menikmati semacam keberhasilan baru The Chariot. Ya mungkin masa lama itu lebih mudah untuk diselesaikan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya lebih bagus energinya. Oke. Teman-teman kayaknya sekitar dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.